Intro Salah satu masjid kuno di Magetan, Jawa Timur adalah masjid yang berada di Duku Godekan, Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Setempat. Terletak 20 km dari pusat kota Magetan, hingga saat ini masih menjadi pusat aktivitas keagamaan desa setempat. Terlebih saat bulan Ramadan seperti saat ini, kegiatan keagamaan semakin padat. Masjid yang didirikan pada tahun 1840 Masehi ini memiliki keunikan dibanding masjid pada umumnya, karena hampir semua bahan terbuat dari kayu jati termasuk atap masjid dari kayu. Masjid kuno yang oleh pendiri diberi nama Atakwa didirikan oleh Kiai Imam Nawawi, salah satu prajurit pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke bagian timur lereng Gunung Lawu. Tidak heran kalau arsitekturnya masih berbau kerajaan, seperti kubah masjid yang berbentuk atap mengerucut, dan di atasnya terdapat mustika khas kerajaan Mataram. Saat ini masjid kuno menjadi aset balai pelestarian cagar budaya Mojokerto. Pernah dilakukan pemugaran, namun tidak merubah model asli masjid termasuk bahan baku yang terbuat dari kayu jati. Tidak kalah menarik, di masjid ini juga terdapat kitab Al-Quran dan kitab-kitab keagamaan lainnya yang bertulis tangan bahkan ada sebagian yang terbuat dari kulit tipis. Menurut Hamid, awalnya kita bertuliskan tangan tersebut cukup banyak, namun karena kurang terawat sehingga banyak yang rusak. Sampai sekarang tinggal 16, yang satu masih dipinjam dosen IIN Surabaya sana. Qurannya itu hanya berapa ya? Empat atau berapa itu? Empat. Terdiri dari tafsir Jalalen, itu dua jilid. Dua jilid, sus satu sampai surat Al-K, ya, saya pengisir surat Al-KB itu yang jilid kedua, surat Al-KB sampai sus 30. Itu semua ditulis dengan tangan? Semuanya ditulis dengan tangan. Dari Magetan, Rianto, GRTV Bu像 5-12 di Kamaman 6,nemu- Bubarma. Bu像 5-13 di lati. Dari Magetan, Rianto, dirti. Terima kasih telah menonton